Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, dua anggota TNI menangis saat terbebas dari hukuman mati karena terbukti bersalah membawa narkotika puluhan kilogram. Keduanya pun dihukum penjara seumur hidup dan dicopot dari keanggotaan TNI. Inilah tangis dari dua anggota TNI, Yalpin Tarzun dan Peraturian Hermawan sesaat setelah bebas dari fonis hukuman mati dan difonis hukuman penjara seumur hidup hingga pencopotan keanggotaan TNI oleh majelis hakim atas kasus penyelundupan 75 kilogram sabu dan 40 ribu butir pil ekstasi. Hal yang memberatkan keduanya yakni terbukti menjemput dan membawa narkotika. Keduanya juga pernah melakukan penyelundupan 7 kilogram sabu serta tidak mengindahkan arahan pimpinan untuk memerangi narkoba. Untuk terdakwa satu, yaitu atas nama sertu, Yalpin Tarzun menyatakan pikir-pikir. Terdakwa dua, atas nama Hylian Hermawan menyatakan banding. Untuk auditor militer sendiri juga mempunyai hak yang sama, tadi juga menyatakan pikir-pikir. Sebelumnya, kedua terdakwa ditangkap di Tnarkoba Mabes Polri dari kota Tajung Balai menuju kota Medan pada 5 Desember 2022 lalu. Keduanya ditangkap saat mencuci mobil di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara.